Hadirin yang berbahagia dari Tanah Papua, kami mempersembahkan Papua Street Carnival, This Great Spirit! Terima kasih telah menonton! 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 ini meliputi Pak Pak Kaimana Teluk Bintuni dan Mimika beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk tujuh wilayah adat Papua luar biasa Bapak Jokowi dan juga hadirin bisa terlihat di depan kita para nelayan dan juga kapal-kapal yang diayasi oleh merah putih kita sambut penampilan dari Shine of Black ini lagu mereka Jang Ganggu oh sayang ku itu sapunya yang ada yang jangkau ganggu tong dua karena kau dengsa sama-sama bahagia luda luda dong yang kerasukan oh adoh adoh jangganggu yang itu sapunya jangganggu kau piccari yang lain sudah tahu saya jadi pengganggu ooh saya sesuai dengan dia dari lama jangkau datang kok direng dan kau pudra sama siapa be sayang kau tak buang jangganggu yang itu sapunya jangganggu Terang berkelas kakak dong kurang gold Adik terobos fault Maaf deh puhati sayang duluan kasih gold Kuangi saja yang coba datang par mau ganggu Nyong pu main loba nanti tak geser jauh Ini sapu leideh cinta buat crazy Denko saja baby Future bukan kualenteh Jangan takut seng ada yang lain Nyong puh cinta utuh ini seng bermain Nona puh maa manja nona sifat bajaga Nyong jaga hati jang mau tester nanti lain Aduh adoh jang ganggu Yang itu sapunya jang ganggu Kopi cari yang lain sudah Rauh saja dipengganggu Sa sestai dengan dia dari lama Yang kau datang kau kira dengan kau pudrama Sia oto be sayang kau tak buang Nona kan jang ganggu dia Daitu sapu maitu ada subahagia Sa akan selalu setia sampai di hari tua Tok tetap akan bersatu Jadikan sejauh jauh ya Samo ne jang kan begitu Aduh si oe macam teramampu Dipu ma ma sus tuju sa jadi anak mentu Mas kawin tongsu atur langsung tong menuju Putri Kopi Wamena Desainer Jenita Peach Busana ini menceritakan tentang biji kopi terenak Yaitu Kopi Arabica Wamena Papua Yang tumbuh di lembah balian Pegunungan Jaya Wijaya Wamena Cendrawasi Merah Karya desainer Uni Peach Busana ini terinspirasi dari spesies burung cendrawasi merah Dan burung ini merupakan burung pengicau dengan warna coklat Merah dan juga warna kuning Eksotik Merah karya desainer Uni Peach Busana yang terinspirasi dari keindahan burung merah Yang memiliki simbol kemuliaan, keanggunan, dan keindahan Gaun Fotofea Gaun Fotofea Karya desainer Jan Peach Busana ini terinspirasi dari Fotofea Atau dalam bahasa sentani disebut dengan daun waibu Sebutan daun yang biasa dipakai untuk membungkus papeda Gaun ini dibuat menggunakan daun imitasi berbahan fabrikasi modern Princess Palma Karya desainer Alpha Peach Busana ini diangkat dari nama tumbuhan Palma Yang memiliki banyak sekali manfaat Dari mulai daun sampai ke akarnya Sehingga menjadi tanaman yang disukai banyak orang Jilaterina sentaniesis Karya desainer Jan Peach Busana ini terinspirasi dari ikan endemik Danau Sentani Yaitu ikan pelangi sentani Karena endemik Kita harus bersama menjaga ikan pelangi ini Agar bisa selalu terjaga The Beautiful Iron Orchid Karya desainer Esther Peach Terinspirasi dari anggrek alam yang sangat langka Seperti anggrek besi Busana ini bermakna cantik dan kuat Rumput Mei Wamena Karya desainer Janita Peach Busana ini ingin menceritakan tentang fenomena menakjubkan yang bisa diikmati di padang busan Rumput Wamena muncul di bulan Mei Dan juga Ada di beberapa distrik Dan ada di Wamena Papua World Karya desainer Esther Peach Busana ini ingin menggambarkan kekayaan Papua yang kaya akan sumber daya mineral logam Seperti tembagah, emas, dan juga perang Remta Chuan Numa Karya desainer Hermin Peach Busana ini terinspirasi dari banyaknya mama-mama penjual pinang yang sudah berhasil menjadikan anak-anak hebat di tanah Papua Mengunya Pinang menjadi salah satu budaya dan menjadi kebiasaan warga Papua Terima kasih 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 Selamat menikmati 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 Silamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati terlibat dalam kegiatan-kegiatan keagamaan di beberapa tempat. Jadi ini kolaborasi antara marching band tapi juga tenors. Ini mereka hebat sekali. Nah, di Papua Street Carnival ini, para adik-adik tenors Papua dan marching band di sepuluh negeri 4 ini berkolaborasi dan akan membawakan lagu-lagu tanah Papua. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Busana yang terinspirasi dari keindahan surga, tanah yang subur, tanah yang kaya. Sekali lagi, tanah kita tercinta, tanah Papua. Iya, bisa dilihat dari gaun-gaun yang dibuat oleh desainer ya. Dan ini melambatkan Papua sekali kakak Denny. Luar biasa ya, saya ke Nabire lihat hiu tapi hari ini saya lihat hiunya berjalan. Oh iya, cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Luar biasa ya, saya amaze sekali. Ada ikan, ada, wow ada, luar biasa ya, ada kesatria-kesatria. Wow, ini desainer-desainer luar biasa ya. Mereka sangat kreatif, benar. Gak kalah dari Jember Fashion Carnival. Kita sanggung Tirza. Papuan Purple Designer by Esther Pitch. Busana ini terinspirasi dari angkrek bulan berwarna ungu atau puspa pesona yang merupakan salah satu bunga nasional Indonesia. Bunga ini memiliki warna yang sangat cantik. Selanjutnya ada prajurit asmat karya desainer Jen Wich. Terinspirasi dari kostum para prajurit suku asmat. Suku asmat terkenal dengan kemampuan mengukir dan menghasilkan karya seni yang indah. Bagi suku asmat, perang telah menjadi sebuah mekanisme penting untuk mempertahankan keberlangsungan kelompok. Kini, tradisi perang seperti ini tinggal sejarah masa lampau. Next, kita sambut Puring Lady, karya desainer Alfa Pitch. Busana ini terinspirasi dari bunga puring yang memiliki nama lain yaitu Croton. Dan bunga ini sebagai tanaman pekarangan yang populer dan memiliki warna yang indah tapi juga beragam. Luar biasa ya. Dan pusing gali. Ini juga sangat menarik. Putri Padi Balien. Desainer by Jenita Pitch. Busana ini menceritakan tentang suasana alam dengan hamparan padi yang menghijau di lembah balien. Nah, Alfa sebagai desainer dari gaun ini berharap agar kita bisa bersikap seperti halnya padi yang tumbuh dengan kedewasaan tangguh dan selalu bersahaja terhadap sesama. Denny, ini ada yang unik. Cendrawasi Kerah, desainer Unipeach. Terinspirasi dari Cendrawasi Kerah yang memiliki bulu di sekitar leher berwarna hitam mencolok. Seperti kerah pada busana. Kalau kita lihat desain dari busana ini menonjolkan keindahan bulu kerah dari burung Cendrawasi. Nah, ini ada satu burung yang selalu di pakarangan kita muncul. Warna putih, bulunya kuning di kepala. Tapi yang ini merah. Kakak Tua Raja, karya desainer Esther Pitch. Terinspirasi dari burung Kakak Tua Raja yang memiliki warna hitam dan berukuran besar dan hidup di Papua. Busana indah karena memiliki kemiripan. Ya, dengan burung Kakak Tua hitam. Jika kita lihat dari warnanya yang cukup elegan. Wow, luar biasa ya. Nah, ini dia yang sangat menarik tentang Papua juga. Salah satunya adalah Whale Shark Queen. Karya desainer Esther Pitch. Ini merupakan inspirasi dari Hiu Paus Nabire. yang selalu muncul sepanjang tahun di Kabupaten Nabire. Tirsa, saya suka banget dengan busana ini karena kilauan kain yang menyerupai kilauan air di laut yang biru. Tapi juga menariknya adalah si Hiu Paus ini hewan yang betul-betul membuat kita amazed. Karena dia berenang bermil-mil sampai ke Amerika kembali lagi ke Nabire. Luar biasa, keren sekali. Nah, hati-hati dengan ikan ini. Kita sambut. The Lion Fish. Karya desainer Jane Pitch. Busana ini terinspirasi dari ikan singa, yang merupakan ikan asli Indo-Pasifik. Dan ikan ini terkenal karena keindahan hiasan justru dari durinya yang berbisa. Dan juga bentuk tentakel yang unik pada tubuh. Ikan singa tersebut. Sangat unik. Selanjutnya, Amarai Perkasa, karya desainer Hermin Pitch. Warna busana ini melambangkan keberanian, keperkasaan, kegagahan. Terinspirasi dari seorang pria yang berasal dari masyarakat biasa, yang memiliki kekuatan alam yang sungguh kuat. Gagak sampai. Hati-hati, Amarai Pombak. Wow, selanjutnya ini ada Ratu Madu Wamena. Karya desainer Jenny Tepitch. Busana ini menceritakan tentang budidaya lebah madu di Wamena. Yang memanfaatkan nektar dari pohon whip. Unik sekali baju ini. Luar biasa. Ini juga hati-hati. Dia kena bangka. Dan yang terakhir, tapi juga tetap cantik, kita sambut Wakulu. Karya desainer Pato Peach. Busana ini terinspirasi dari cerita rakyat tentang gadis asal gunung Wakulu yang terletak di Sentani Timur, Kabupaten Jayapura. Nah, ini yang punya Bapak PJ Bupati Kabupaten Jayapura. Itulah para debu sana dengan tema The Grand Paradise. Selanjutnya, kita akan menyaksikan parade baju lukis karya seniman muda Irvais Marasabesi dan Isaac Osbabur dengan tema Rhythm Art of Papua. The Rhythm of Art menunjukkan keindahan seni yang dicurahkan melalui gambar yang diaplikasikan dan dilukis secara langsung oleh para seniman di pakaian mereka. Desain karya Vikes, terinspirasi dari matahari dan Jayapura yang termasuk dalam wilayah adat Tabi. Tabi sendiri diartikan sebagai matahari terbit atau negeri matahari terbit. Noken karya Isaac Beach Terinspirasi dari Noken dengan hiasan bulu burung Yaakob yang memberikan simbol kebesaran dan Noken ini biasa digunakan oleh kepala suku. Baju keempat ini The Blue Sea karya Vikes Beach Terinspirasi dari keindahan air laut Papua Karena wisata Pahari di Papua menjadi yang terbaik di Indonesia bahkan di dunia. Nah ini ada karya baju yang kelima yaitu patung ukiran karya Vikes Beach Gambarnya menunjukkan patung ukiran khas Papua yang identik dengan motif dari Sentani dan juga Saireri. Luar biasa ya. Ini dilukis loh ini Tirsa. Secara langsung ya. Ya. Dan kita punya baju yang ke-6 Tirsa. Baju yang ke-6 ini Pride Papua karya Vikes Beach. Gambar dari busana ini ingin menunjukkan rasa bangga Papua. Nah menggambarkan juga tentang keindahan alam sebagai orang Papua kita harus dengan bangga menjadi warga Papua Indonesia karena memiliki banyak keindahan alam. Nah Tirsa di Papua ini juga terkenal dengan banyak topeng ya banyak sekali topeng dan ini dia karya topeng karya Ishak Beach. Inspirasi dari topeng penarik. Inspirasi dari topeng penarik dengan hiasan dan ukiran khas Papua. Dan di Papua sendiri topeng merupakan media komunikasi dengan para leluhur melalui upacara-upacara Anda. Nah yang satu ini juga tidak kalah menarik Bird of Paradise karya Ishak Beach. Gambar pada busana ini menunjukkan gambar burung cendrawasi yang sedang hingkap di atas mohon. Bird of Paradise atau burung dari surga karena keindahannya yang diibaratkan turun dari surga. Nah ini yang terkenal di Papua ya, hutan yang lebat. Ini dia karya The Forest, karya dari Vice Beach. Terinspirasi dari keindahan hutan di Papua karena hutan merupakan salah satu sumber kehidupan yang ada di tanah Papua. Nah kita punya baju ke-10 juga nih, The Color of Papua. Tirsa. Ini karya dari kakak Vice Beach. Terinspirasi dari rasa toleransi. Bangsa Indonesia yang memiliki toleransi yang tinggi terhadap keragaman etnis dan budaya. Kita satu Indonesia kakak Denny. Berikan apresiasi untuk karya yang sangat indah dari seniman muda Beach. Vice dan Ishak dengan tema Rid of the Bar of Papua. Mari kita saksikan M.A.C. dengan lagunya. Lama, karya-kan lagunya. Cuma set. Dengan ke pigi dan menghilang. Dan menghilang. Ya, kalau sesalah. Tolong diubah. Bukannya. Kau langsung berubah. Tidak diubah. Kau mau cari yang bagaimana. Kau mau dapat juga di mana Biar ku sampai ke ujung dunia Yang mengerti ku itu cuma sayang Kau boleh balik semacam ring setrika Kau sombong sampai setelan lupasan Bila ada waktu mari kita berbincang Si O A D nona jangko hilang-hilang Nah kau pergi cari yang lebih dari Saya sudah yang paling mengerti Dari baik buruk tangkis kau pugeu-beru Saya kasih enak enak pacang papeda deng heu Kau pikir lagi stop lupa diri Sampai mana tetap sayang kau ikari Kau bugelisah saya tak tenang Sa paling hafal saya tahu carakan senang Kau mau cari yang bagaimana Kau mau dapat juga di mana Biar ku sampai ke ujung dunia Yang mengerti ku itu cuma sayang Yang kau mau slag sombong untuk jalan pica bunga Sayang su mengerti dong su tahu kau sapunya Mau jalan sampai mana Mau sakit bagaimana pasti kau cari saya Kau trakan lupa saya Sayang su kopeng harga diri lapis ke lis Kau pun manja goyang lidah sambil angkat talis Kau selan turut remote Andalan apa bilang kalau bosan Gasi tahu kuku jarak yang menghilang Sejauh apa kau melangkat tapi Tetap pada saat dan kau akan kembali Kau puslah kau puskat Sasu hafal mati Sampai cara khasnya Mampu cuma sesaja yang mengerti Woi cinta nih kau punya Untuk seutunya Mau cari sampai di mana Tetap selanjutnya kau puruma Semuanya indah Tinggal ikut kau pusuka Mana jalan yang kau pilih Semua bebas dan tertunggu Wow ini selanjutnya nih Baju-baju unik juga nih kakak Denny Masih pada kategori-kategori hewan in the make Tapi juga beberapa yang menarik dari tanaman ya Ini yang pertama ini ada Anggrek macan tutul Karya desainer Lucy Peach Terinspirasi dari keindahan Anggrek macan dengan warna kuning Coklat Yang melambahkan persahabatan Kegembiraan aman dan juga nyaman Kita sambut Ada penyu Karya desainer Jane Peach Terinspirasi dari penyu yang merupakan totem atau hewan keramat Dari suku Yowe Kampung Kayu Pulo yang mendiami salah satu pulau kecil Di Teluk Humboldt, Kota Jayapura Natir Itu kampungnya tuh Kayu Pulo Kayu Pulo ada di depan kita ya Kampung Kayu Pulo pas di depan kita langsung Iya betul sekali Luar biasa Ini juga ada rumah di Papuan Nah ini desainer dari Esther Peach Terinspirasi dari rumah Honai Yang merupakan rumah tradisional masyarakat Papua Pegunungan dan Papua Tengah Indah sekali ya Blink-blink begitu ya Kakak ya Tidak begini Bayangkan rumah Rumah Honai ditaruh dalam kostum desain anak muda Luar biasa sekali Baru mengkilap-mengkilap lagi Blink-blink di siang hari Wow Selanjutnya Kakak Dennyi Nah ini juga menarik ada gaun bunga Hoang Karya desainer Jan Peach Terinspirasi dari rumah Hoang Nama kayu yang biasa dipakai untuk tiang rumah masyarakat Di pinggir Danau Sentani Hoang memiliki bunga merah yang sangat indah Berwarna merah terang Ini dia punya Kayu itu kuat sekali untuk bangun rumah Ini kayu yang Don tanam di dalam Seperti yang di rumah-rumah di Kayu Pulo Rumah-rumah di Kayu Pulo itu sih Nah itu dia Selanjutnya ini ada Hugh Martill Karya desainer Jan Peach Terinspirasi dari Hugh Martill Yang merupakan salah satu totem atau hewan Yang dianggap keramat oleh Marga High Suku Kayu Pulo Jadi ternyata depan kita Kayu Pulo ini banyak hal yang menarik ya Oh iya Tadi Penyu sekarang ada Hugh Martill Karena sukunya juga banyak sekali kakak Denny Dengar-dengar kamu keturunan orang Kayu Pulo Oh iya Mungkin Pak Jokowi mungkin mau singgah ya di kampung Kayu Pulo Senyum saja beliau Luar biasa Nah ini juga ada yang menarik nih Ini sekali lagi kalau tadi kita sudah lihat Sekarang ada yang berbeda dari salah satu yang cantik di Papua Ini dia Putri Mambruk Karya Desainer Jenny Tapich Terinspirasi dari burung Mambruk Yang merupakan burung endemik Papua Yang memiliki tampilan yang sangat-sangat indah Sehingga mendapat banyak perhatian Lihat saja sudah cantik ya Sangat ini baru dia punya kostum ya Bagaimana burung asli yang kita tampilkan Luar biasa Luar biasa mempesona Nah ini next juga ada Putri Cendrawasi Karya Desainer Jenny Tapich Busana ini menceritakan tentang Cendrawasi yang Merupakan utusan Dewa Dewi Bulan Banyak arti dari Cendrawasi Tapi kali ini kita memaknai yang sungguh Bahwa Cendrawasi itu merupakan utusan Dewa Dewi Bulan Makanya kalau ke Bali Mereka sangat menghargai Cendrawasi Kaka Denny Kalau tadi ada Putri Tentu pasti lengkap Kalau ada Kim Cendrawasi Nah ini dia Karya Desainer Uni Peach Terinspirasi dari spesies burung Cendrawasi merah Burung ini merupakan burung pengisau Dengan warna coklat, merah dan kuning Unik sekali Nah ini perahu yang kita lagi berkeliling di depan kita Ini ada salah satunya yaitu Wairon Karya Desainer Patopich Busana ini terinspirasi dari laki-laki Mambri Yang mengembudikan perahu Wairon Untuk menjelajahi laut Saireri Luar biasa ya Tadi ada dari Wilayah Selatan Sekarang kita lihat dari Saireri punya Ini ada Mambri Sekali lagi Musik anak komen atau MAC Sekarang kita lihat dari Saireri Terima kasih telah menonton Ini ada Kau jahpatlah sepuh hati Digit-digit Kau itu Kau bagaimanapun Tetap kau minta ampun Tuhan suh menuntun Kau puh sayangan gun Siapapun terpertahan Kau puh wegu beruntun Tanya dong pasti bilang Kau wanita beruntun Bunuh sepuh hati demi kau puh kesenangan Tak ada tipu tapi jangan ku bikin Tinggal kenangan Sada pada gerimis Pasang surut hubungan Sapu yang selalu melengkapi tiap kekurangan Kau puh carian bagaimana Kau mau dapat juga di mana Biar kau sampai ke ujung dunia Dan mengerti Kau puh carian bagaimana Bapu tangan untuk M.A.C. Dan ke sembilan Bustana Dengan tema Wonderful Indonesia Karya desainer Pitch Dan selanjutnya Kita akan saksikan bersama Parada Bustana Dengan tema Into the Wild Papua Dan inilah Sembilan Bustana yang ditampilkan Karena desainer Papua Youth Creative Hub Luar biasa kreatif Dengan karya-karya mereka Nah kali ini ada beberapa hewan yang unik Tapi juga langka Oke yang pertama Saya mau panggil nih Ini unik dan tapi juga langka Landak irian karya desainer Esther Pitch Terinspirasi dari salah satu Satwa liar endemik Papua Yaitu landak irian Atau ekitna Dan landak ini Merupakan Salah satu hewan yang dilindungi Termasuk juga di Indonesia Kita panggil selanjutnya Putri buah merah Karya desainer Jenita Pitch Terinspirasi dari buah merah Yaitu buah tradisional Dari pegunungan Papua Yang memiliki segudang manfaat Nah ini saya di challenge Untuk mengucapkannya dengan benar ya Ada Asua Nuwe Wiwu Karya desainer Hermin Pitch Nah ini merupakan baju kebaya modern Terinspirasi dari Kekayaan tanah dan alam Yang ada di kampung Ansus Selamat siang orang-orang Ansus Ada kah? Bapak Sediaga Uno tadi kasih jempol begini Orang Ansus kapai Bapak ada darah Ansus juga Ya kita panggil next Ini juga unik ya Ada Anak Taring Baliem Luar biasa Karya desainer Jenita Pitch Nah busana ini memiliki Lukisan motif taring Pada tubuh Serta taring imitasi Sebagai aksesoris Yang digunakan Dan memberikan makna Yang menceritakan tentang Kelas sosial Jadi kalau dia pakai taring itu Makna Kelas sosialnya sangat tinggi Tersa Selanjutnya Goliath Birdwing Karya desainer Jen Pitch Terinspirasi dari Kupu-kupu terbesar kedua Di dunia Yaitu Goliath Birdwing Yang banyak Menyebar Di tanah Papua Nah kita panggil Queen of Hollandia Karya desainer Hermin Pitch Busana ini menceritakan Tentang kecantikan Dan keanggungan Seorang anak perempuan Yang berasal dari Kampung adat Yang berada di Pesisir kota Jayapura Atau Hollandia Luar biasa Pak PJ Wali Kota Dan Anak-anaknya ya Kita panggil lagi Baby Orchid Karya desainer Alfa Pitch Terinspirasi dari Baby Orchid Busana ini Ingin menunjukkan Sifat keras Hubungan persaudaraan Kekar dalam menjalin kehidupan Serta koko Untuk menjadi perempuan Papua Yang hebat Nah luar biasa Ini salah satu bunga Yang bagus juga Di Papua ya Oke kita panggil Bagaimana untuk menangkap Mimpi-mimpi anak Papua Ini dia Papuan Dreamcatcher Karya desainer Esther Pitch Terinspirasi dari Dreamcatcher Busana ini Diharapkan bisa menangkap Semua Mimpi-mimpi baik Anak Papua Seperti diucapkan oleh Bapak Presiden kita Bapak Jokowi Oke next Kita punya Cendrawasi Panci Karya desainer Lucy Pitch Terinspirasi dari Burung Cendrawasi Panci Kings of Saxony Yang melambangkan Kesatria Papua Yang penuh karisma Baru saja kita melihat Para debu sana Dengan tema Into the Wild Papua Karya desainer Pitch Dan selanjutnya Mari kita saksikan Para debu sana Dengan tema The Great Exotical Tropical Nah ini karya-karya Yang menarik ya Ada merah Kemudian ada Ada rumba-rumba Terus ada Cendrawasi Dan buah merah ini Kelihatan cantik sekali Betul sekali ya Ini tema-tema Yang luar biasa Dari para desainer kita Dan ini ada Queen Dandelion ya Wah luar biasa Yang paling depan sana Wah memberikan kiss juga Oke Beberapa busana ini Luar biasa ya Ada rumba queen Kemudian ada Cendrawasi dan Buah merah Ada queen dan The lion Ada red yoteva Red yoteva Baru saja lewat Ada cendrawasi biru Tapi juga ada Furing dance Ada lady merak Long regal peach Queen of cendrawasi Dan itulah para debu sana Dengan tema The Great Exotica Tropical Dan ini dia Dengan bangga kami tampilkan Soundphoria Bersama Peach Choir Membawakan lagu Thamesong Papua Street Carnival Ciptaan Julio Faut Berjudul The East Great Spirit Kita sambut Soundphoria Di dalam jiwaku Ku punya teka Berlari menuju Masa depan yang jerak Ku tak ragu-ragu Ku percaya pada mimpiku Inilah masanya Banggitu Ku tak bangsa You is good spirit Tuhan Hebat Buktikan pada dunia Ku dan saya Sangat-sangat Hebat You is good spirit Tuhan Bisa Maju tampil berbeda Untuk Indonesia Di ujung timur Musantaraku Semulai berdaya Ini dayaku Anana Papua Tuhan harus maju Ketahu ke pantai Gunung ke pantai Danuk ke lembat Tuhan Insan Papua Banggitu Tak menyalah Api membaras Banggitu Tuhan harus jaga Let's go Gini Tila Let's go Gini Tila Anana Papua Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!